Intro Jama'ah oh jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin kita masih di Islam Itu Indah Temanya juga masih sama kok Terima kasih untuk yang terakhir kalinya Ada tayangan jama'ah yang mau aku kasih tau nih untuk jama'ah yang ada di rumah Jasad Eril ditemukan wangi dan utuh Ini dia tayangannya silahkan Jangan lupa like, share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 14 hari di dalam air Ustadz Maulana Ketika ditemukan jasadnya utuh Tidak kurang satu apapun Dan wangi Apa kira-kira Ustadz Maulana yang menyebabkan seperti itu Apakah amal kebaikannya selama di dunia ini Atau apa kira-kira Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana Hari ini dan beberapa hari ini Kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa Dari sosok Almarhum Eril yang luar biasa Masya Allah tabarakatullah Sosok yang membanggakan Gini Dua yang tidak akan mencium Baunya surga Siapa itu? Anak yang durhaka kepada orang tua Dan istri yang belum dimaafkan oleh suami Dalam al ini Kita mendapatkan pembelajaran kepada Ananda Eril yang luar biasa Yang menambahkan pembelajaran besar buat kita Untuk bagaimana sosok anak ini Dimaafkan Diikhlaskan Wah dicintai Disebut-sebut kebaikannya Ini luar biasa Siapa yang menyangka akan terjadi seperti ini Dan Allah memuliakan dengan kematian yang usnul khatima Dan Allah memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya Dengan sesuatu yang luar biasa Jasadnya Almarhum Masih utuh Walaupun sudah 14 hari Jasadnya Masya Allah wangi Walaupun di dalam air Jasadnya yang luar biasa Allah muliakan Nah kalau pertanyaannya Mas Soni Gimana nih? Apa yang penyebabnya? Yang jelas ini karena kehendak Allah Kalau Allah berkehendak sesuatu yang tidak mungkin Akan bisa jadi mungkin Bagi Allah Dan Allah memuliakan atas siapa yang dimuliakan Atas kehendaknya lah Kita kembali lagi Itu atas kehendak Allah Maka kalau bertanya Mas Soni bagus sekali tadi pertanyaannya Pertanyaan dijawab sendiri Udah nanya dia Jawabannya benar Benar ya? Tidak bisa tidak Tidak hancur Tidak rusak Dan wangi Apa karena amalnya? Jawabannya iya Karena amal lagi kembali Ada amal soleh Ada amal ibadah Dan ada amal jariah Masya Allah Membuka wawasan anak muda Kalau semua anak muda terinspirasi oleh Almarhum Maka Almarhum dapat amal jariah Kalau semua orang mendapatkan pembelajaran Menyebut-nyebut kebaikannya Lupa luar biasa Amal solehnya Bahkan Alhamdulillah Kembali lagi beliau sahid Dan ternyata Ada memang jazad Yang dalam artian Tidak dimakan tanah Ada beberapa jazad Para nabi Para pengapal Quran Orang-orang yang usuluh hatimah Bahkan disebutkan Orang yang meninggal di hari Jumat Ataupun di malam Jumat Ada sembilan sebenarnya Orang-orang yang jazadnya tidak ancur Tidak rusak Wala-wala misawab Karena maksud dan kehendak Allah ini Ini kita tidak tahu Bagaimana cara Allah memulihakan Tapi ada juga nih Maaf ya Kita keluar dari konteks tema kita hari ini Karena Islam itu indah itu adalah Materi yang disegugukan adalah Islam itu indah Jadi ada memang Kalau ada yang pernah nanya Ustaz gimana dengan Mohon maaf Pir'aun Utu jazadnya Nah kenapa Allah jaga jazadnya Pir'aun Dengan pembelajaran Buat generasi berikutnya Jadi pembelajaran Tapi memang ada jazad-jazad Yang dimuliakan Oleh Allah Ketika terjadi banjir di Madinah Sampai Gunung Uhud Yang Kuburannya Sedina Hamza Itu Terbuka Maka kelihatan jazadnya masih utuh Masya Allah Jadi ada memang Orang-orang yang dijaga Termasuk anda Daerah yang luar biasa Masya Allah Saya langsung Allah kasih Kita pembelajaran yang luar biasa Dan ini pelajaran penting Untuk kita semua ya Ustaz Maulana ya Terima kasih Ustaz Masya Allah Dan seperti Ustaz Maulana bilang Amal kebaikan Berpengaruh terhadap kehidupan Dan juga kematian seseorang Dan balik lagi Itu semua atas kehendak Allah Allah akan memuliakan Siapa yang akan dimuliakan Oleh Allah SWT Terima kasih Ustaz Maulana Terima kasih